Artis muda multitalenta tanah air Prilila Tukonsina rupanya tidak hanya berprestasi di dunia entertainment. Ia juga peduli dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Seperti yang diketahui setelah sempat dinobatkan menjadi duta ayu olahraga kemenpora beberapa waktu lalu, kali ini Prilila dinobatkan sebagai duta kanker cervix. Alhamdulillah aku terpilih menjadi yang termuda juga kan. Karena yang muda-muda ini menurut observasi aku, mereka belum tahu apa itu sih sebenarnya kanker cervix. Terus kanker cervix ini penyebabnya apa? Terus apakah bisa dicegah? Dan ternyata kanker cervix itu ada vaksinnya. Jadi pastinya aku akan mensosialisasikan ke mereka generasi muda bahwa kanker cervix itu apa bisa dicegah dan harus deteksi sejak dini, harus vaksin sejak dini. Makanya aku langsung, langsung saat itu juga aku langsung vaksin. Sukses dengan single pertamanya berjudul Dari Mata, penyanyi pendatang baru yaitu Jazz akhirnya merilis single keduanya yang berjudul Kasmaran. Eksklusif kepada tim Entertainment News, ia bercerita tentang single terbarunya tersebut. Yang nulis Bowo Soulmate sama Panji Sakti. Kasmaran sih sebenarnya tentang yang cinta. Sebelumnya kayak misalnya Dari Mata, Dari Mata juga cintaan. Tapi mungkin itu dibawa kayak lebih anak-anaknya. Kasmaran ini tentang cinta yang orang-orang yang baru lagi kayak ya sama si cewek atau mungkin sama cowoknya. Udah tau nih pada gue suka sama lu dan dia juga suka sama si dia. Dan mereka belum, ternyata, iya belum ada status. Tapi cuman dua-dua udah saling tau gitu. Jazz menyanyikan sesuatu yang diluar gender seorang Jazz sih. Kalau misalnya sebelumnya kan kayak pop RnB gitu. Nah ini kok challenging juga sih sebenarnya buat seorang Jazz nyanyiin Kasmaran. Karena itu pertama kali nyanyiin lagu orang. Dan itu bener-bener susah sih. Nggak seperti nyanyiin lagu sendiri. Ya Jazz sih seneng banget ya. Apalagi kalau misalnya ya karyanya disukain banyak orang. Kalau sweet banget mungkin ya kali ya. Misalnya karena ada videoclipnya. Jazz juga pertama kali bikin videoclip juga buat pertama kalinya. Kemarin di bulan yang lalu Febuari. Dan itu bener-bener si Kasmarannya itu dikasih feel bener-bener scene-nya kayak oh ini lagi Kasmaran. Bener-bener Kasmaran gitu. Festival Film Indonesia 2017 siap digelar. Untuk tahun ini ajang penghargaan tertinggi di dunia perfilman Indonesia tersebut akan diselenggarakan di kota Manado pada tanggal 11 November mendatang. Hal tersebut diunggapkan langsung oleh Ketua Panitia FFI Leni Lolang. Selain itu ada pula diri Riza selaku Ketua Bidang Penjurian juga menjelaskan sistem penjurian di tahun ini. FFI rencananya akan dilaksanakan itu tanggal 11 November di Manado. Memang festival tertinggi di Indonesia adalah FFI. Dan saya berharap pemenang-pemenang FFI adalah menjadi perwakilan film yang akan dibawa ke kancah dunia. Para insan film, para sinias akan bertanggung jawab untuk merekomendasikan karya-karya terbaik untuk dinilai di dalam FM. Dan yang kedua, para juri yang terpilih nantinya diperkirakan jumlahnya mencapai 75 orang. Mayoritas adalah pembuat film yang diharapkan akan memberikan penilaian objektif. Hari ini kita meluncurkan gagasannya dan diharapkan mulai besok atau secepatnya asosiasi profesi akan mulai melakukan proses seleksi secara internal. Ada kategorinya ada 22 termasuk film dokumenter, film pendek, dan film animasi. Tahun ini akan ada kategori penata rias ya, penata make-up ya. Karena penataan make-up ini adalah sebuah profesi yang sudah cukup panjang usianya. Dan tahun ini kita mudah-mudahan bisa menjadi tahun pertama di mana profesi ini mendapat apresiasi dari para pembuat film sendiri.